Halo kawan-kawan pemula semuanya, berjumpa kembali bersama saya Apa kabar kawan-kawan semua, semoga dimanapun Kawan-kawan berada dan kita semua selalu dalam keadaan sehat Kali ini saya ingin berbagi seputar Excel ya Memulai menggunakan Excel dari 0 bagian pertama Namun sebelum kita lanjut Pertama saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan semua yang sudah subscribe channel ini Dan bagi kawan-kawan yang belum subscribe Mohon dukungannya dengan tekan tombol subscribe di bawah Oke terima kasih Langsung saja sebelum kita lanjut Apa sih Microsoft Excel? Nah Microsoft Excel ini adalah suatu program aplikasi Di laptop atau komputer yang digunakan khusus untuk mengolah Angka Khusus untuk mengolah angka Jadi hitung-hitung angka Hitung-hitung nilai angka itu adalah menggunakan Microsoft Excel Meskipun di sana memang bisa mengetik suatu kalimat Tapi pada khususnya Microsoft Excel adalah suatu program yang dikhususkan untuk mengolah angka Nah bagaimana cara memulainya Ini adalah tampilan pertama layar laptop atau komputer Bisa kawan-kawan lihat disini ada aplikasi Microsoft Excel Disini saya menggunakan Microsoft Excel 2010 Untuk memulainya tinggal kawan-kawan double click Atau klik kanan Lalu pilih open Atau bisa langsung dengan double click ya Dua kali klik berurutan Atau dengan klik kanan Pilih open Maka aplikasi atau program Excelnya akan terbuka Nah ini adalah tampilan Pertama ketika kawan-kawan pemula Membuka Microsoft Excel Nah ini tampilan masih normal Atau belum di edit Atau belum ada di ketik apa-apa ya Nah sebelum kita memulai Yang perlu kawan-kawan pemula Ketahui Di Excel ini Ini seperti table ya Seperti ada garis Abu-abu ya Yang di setiap bidang ini Itu adalah Areanya Dan Di setiap Ini seperti ada Ada kotak-kotak gitu ya Nah Seperti ada kotak-kotak Itu disebut Excel Ya Jadi area kotak-kotak ini Yang ini ya Kotak-kotak seperti table ini adalah Excel ya Ini Excel Misalnya kalau kawan-kawan lihat Ini Excel 1 Excel A1 ya Yang pertama ini ya Kemudian Perlu kawan-kawan lihat juga Di bawah ini Ada tulisan Set ya Di bawah ini ada tulisan Set Set 1 Set 2 Set 3 Itu Itu Bisa disebut Workset ya Ini set 1 Kemudian kalau di klik ke set 2 nya Maka akan Pindah halaman ke set 2 nya Begitu juga dengan Kalau di Klik set yang berikutnya Nah Kalau Untuk membuat set baru Ya misalnya kalau Halaman Set yang pertama Set yang kedua Set yang ketiga Ini sudah terpakai semua Dan kita ingin Menambahkan Halaman baru Atau membuat data baru Di set yang selanjutnya Bisa kawan-kawan Klik yang ini ya Di sini ada Insert Workset Tinggal kawan-kawan Klik yang ini Maka Akan otomatis Muncul Workset yang baru Yaitu Set selanjutnya Set 4 Nah itu Yang harus Kawan-kawan ketahui Pertama Kemudian Bisa kawan-kawan Lihat Ketika kawan-kawan Ingin memulai Mengetik Misal Mengetik angka Nah Di mana Mengetiknya Nah Posisinya Yaitu Di Sel Jadi Di setiap sel Ini bisa kawan-kawan Pemula langsung Ketik Atau tekan Angka Di Keyboard Laptop Atau komputer Maka Akan muncul Angka Ya Nah Jika sudah Diketik Sudah selesai Mengetik angkanya Bisa tekan Enter Pada Keyboard Maka Otomatis Angkanya Sudah Muncul Nah Bagaimana Cara mengubahnya Mungkin Ada angka Yang Salah Misalnya Ada angka Yang salah Diketik Nah Cara mengubahnya Kalau tidak ingin Mengubah Secara Seluruhan Bisa Kawan-kawan Lihat Di sini Di sini Di atas Ini Ada Suatu Tempat Yang bisa Digunakan Untuk Mengubah Tinggal Kawan-kawan Klik Sehingga Muncul Seperti ini Ada Kursur Kedap Kedip Tinggal Kawan-kawan Hapus Angka Yang ingin Di Hapus Digeser Kursur Ketiknya Dengan Navigasi Atau Bisa Langsung Diarahkan Tinggal Gampang-kawan Hapus Atau Ganti Angkanya Lalu Kalau sudah Tinggal Tekan Enter Atau Bisa Juga Langsung Diketik Tanpa Harus Diarahkan Ke Atas Sini Tadi Langsung Bisa Diketik Misal 1 2 3 4 Bisa Diketik Lalu Enter Nah Itu Untuk Memulai Mengimput Suatu Angka Kemudian Yang perlu Kawan-kawan Ketauin Sebelumnya Juga Disini Ada Kolom Ada Baris Nah Yang disebut Kolom Itu Adalah Yang Garis Yang Dari Atas Kebawah Bagian Ini Disebut Kolom Ini Kolom C Kolom D Dan Seterusnya Disini Ada Muruk Mulai Dari A Sampai Seterusnya Itu Disebut Kolom Kolom A Kolom B Kolom C Dan Seterusnya Ini Kolom Dari Atas Kebawah Itu Disebut Kolom Kolom Kemudian Baris Itu Dari Samping Bisa Kalian Lihat Ada 1 2 3 Dan Seterusnya Itu Disebut Baris Ini Disebut Baris Kalau Dari Samping Baris 3 Baris 2 Baris 1 Itu Disebut Baris Nah Baris Dan Kolom Itu Bisa Kita Geser Lebarnya Misal Kolom B Ini Ada Kolom B Kita Bisa Perbesar Kolom Dengan Letakkan Posisi Kursur Di Atas Di Sini Di Atas Di Antara Kedua Kolom Sehingga Muncul Simbol Seperti Ini Berubah Kursur Ketik Jika Muncul Tinggal Tonton Tekan Klik Kanan Klik Kiri Atau Tekan Kemudian Tahan Dan Share Sehingga Kolom Menjadi Sedikit Lebih Besar Atau Kita Sesuaikan Dengan Kebutuhan Yang Ingin Kita Ubah Begitu Juga Dengan Baris Sama Hal Hal Seperti Kolom Tadi Letakkan Di Antara Dua Baris Sehingga Muncul Seperti Ini Di Garis Tinggal Gangguan Tekan Dan Tahan Lalu Tarik Sehingga Lebar Masing-masing Baris Dan Kolom Berubah Sesuai Dengan Posisinya Ya Itu Adalah Kolom Dan Baris Kemudian Yang Perlu Kauan Ketahui Juga Di Excel Excel Ini Kan Ini Sudah Seperti Ini Seperti Table Di Areanya Seperti Table Bagaimana Cara Membuat Atau Menambahkan Table Biasanya Table Ada Nomor Ada Nomor Kemudian Ada Nama Biasanya Dan Seterusnya Ada Alamat Misalnya Tinggal Kauan-kauan Sesuaikan Karena Bentuk Workshop Excel Ini Sudah Seperti Ada Table Tapi Masih Garis Abu-abu Garis Yang Sedikit Tidak Nampak Nah Itu Pada Dasarnya Adalah Membantu Kita Bagaimana Cara Membuat Tabel Jadi Ketika Kita Ingin Membuat Tabel Sebelumnya Kita Harus Melihat Kolumnya Ini Sudah Terbagi Ada Kolum A, B, C, Dan Seterusnya Begitu Juga Dengan Baris Ada Baris 1, 2, 3, Dan Data Sesuai Tabel Bentuk Tabel Yang Ingin Kita Gunakan Tinggal Langsung Ketik Huruf Ya Letakkan Di Salah Satu Cell Misalnya Misal Di Cell Ini Tadi Ini Sudah Saya Ketik Misal Nomor Tinggal Langsung Ketik Nomor Lalu Enter Ketik Huruf Mengapa Bisa Diketik Suatu Kalimat Nah Ini Adalah Untuk Membantu Karena Di dalam Cell Ini Untuk Mengolah Angka Kita Perlu Suatu Tabel Ya Jadi Perlu Suatu Keterangan Walaupun Pada Khususnya Cell Adalah Untuk Mengolah Angka Namun Bukan Berarti Cell Tidak Bisa Digunakan Untuk Menulis Suatu Kalimat Atau Kata Bukan Barti Tidak Bisa Tapi Bisa Tapi Itu Hanya Untuk Menunjukkan Suatu Keterangan Itu Kalau Ingin Menghapus Tinggal Tolong Letakkan Di Cell Tadi Tinggal Tekan Hapus Di Keyboard Nah Untuk Memasukkan Tabel Tinggal Kenapa Blok Misalnya Tabelnya Ini Kita Perlu Beberapa Kolum Dan Beberapa Baris Misal Kita Perlu Tabelnya Ini Perlu Empat Kolum Misalnya Empat Kolum Kemudian Barisnya Juga Perlu Empat Baris Tinggal Kenapa Blok Atau Letakkan Di Salah Satu Ini Dulu Salah Satu Cell Diletakkan Di Cell Dimana Ingin Kita Mulai Letak Tabelnya Jika Sudah Diletakkan Di Sini Ini Cell Active Kalau Yang Ini Adalah Cell Active Yang Ada Persegi Yang Sedikit Terang Ini Cell Yang Tengah Active Tinggal Kita Blok Cara Memblok Bisa Kondong Tekan Kemudian Tahan Lalu Seret Ke Samping Sampai Beberapa Kolum Sesuai Kebutuhan Kemudian Setelah Itu Ini Tetap Ditahan Di Mouse Tetap Ditahan Kemudian Lanjut Seret Ke Bawah Nah Ini Bisa Digeser Intinya Kalian Tetap Menahan Mouse Yang Ditekan Awal Tadi Jika Sudah Ditahan Tinggal Kalian Seret Sesuai Kebutuhan Jika Sudah Pas Baru Dilepas Ya Dilepas Jangan Langsung Diklik Kemana-mana Dulu Sehingga Masih Terblok Seperti Ini Ya Areanya Masih Terblok Seperti Ini Karena Kita Menambahkan Suatu Table Yang Sedikit Lebih Terang Dari Halaman Normalnya Jika 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 Terblok Terblok Seperti Ini Kalian Bisa Lihat Di Menu Home Di Menu Home Kemudian Disini Ada Kalian Lihat Disini Ada Ada Panah Kecilnya Ditekan Sehingga Muncul Seperti Ini Nah Karena Kita Ingin Membuat Table Tadi Maka Kawan Kawan Pilih Yang Ini All Border Tinggal Kawan Tekan Nah Maka Akan Muncul Seperti Ini Garis Garis Menjadi Lebih Terang Dari Garis Yang Di Luarnya Nah Ini Sekarang Sudah Ada Satu Tabel Sekarang Bisa Kauan Klik Di Salah Satu Cell Sembarangan Klik Di Salah Salah Cell Sekarang Sudah Muncul Sedikit Ada Garis Tabel Yang Terang Nah Untuk Lebar Kolum Tabel Tinggal Kauan Bisa Geser Seperti Yang Saya Sampaikan Awal Tadi Diletakkan Di Antara Dua Dua Kolumnya Sehingga Muncul Seperti Plus Seperti Ini Sehingga Muncul Plus Seperti Itu Tinggal Tonton Tekan Dan Tahan Lalu Seret Samping Samping Kiri Atau Kanannya Sehingga Dia Begeser Lalu Dilepas Ya Begitu Juga Dengan Baris Platakan Di Antara Dua Barisnya Sehingga Muncul Tanda Plus Seperti Ini Plus Hitam Tebal Tekan Tahan Lalu Seret Jika Sudah Pas Lalu Dilepas Maka Otomatis Barisnya Akan Berubah Lebarnya Nah Jadi Seperti Itu Kawan-kawan Bagaimana Cara Menggunakan Program Microsoft Excel Jadi Sampai Disitu Dulu Yang Ingin Saya Sampaikan Nanti Selanjutnya Saya Saya Juga Akan Berbagi Video Selanjutnya Untuk Kawan-kawan Pemula Semuanya Yang Benar-benar Pemula Dalam Menggunakan Excel Jadi Kita Mulai Menggunakan Excel Dari Nol Dari Nol Dari Benar-benar Kita Belum Pernah Menggunakan Microsoft Excel Semoga Video Ini Bermanfaat Jangan Lupa Tunggu Video Lanjutan Menggunakan Excel Mulai Dari Nol Kebahagiaan Kedua Selanjutnya Terima kasih Sampai Berjumpa